Selamat menikmati Otot ini udah meradang, terus mengeras Obat, sama sekali gak bisa membantu Hanya meredakan mungkin juga kekuatan dari otot-otot Eh kekuatan dari obat itu mungkin sejam dulu aja Waktu itu rasa sakitnya berlebihan Ini saya tekan begini, sakitnya nombor gila Sakitnya nombor gila Jangan sampai ngerasainnya kayak gini-gini Kalabah 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 yang akan coba telusuri Dari bagian bawah Dari kaki-kaki Dari kaki-kaki Mulai dari archidis tendon Gastrocnemius Stidial, fibula Ini yang akan coba Kalabah telusuri Dan kaki-kaki ini Semuanya memarah Oke, lihat Ini dari archidis tendon Ada efek semutan? Enggak, aku kebas Kebas, aku belum kebas Gak ada mati rasa Mati rasa ya Antara kaki Antara, atau namanya kelapa kaki Dengan posisi betis Ya Ini udah gak balance Kelapaknya gede loh Kaki kecil Dan ini sudah Makan mas alat-lat ya Ini udah di archidis tendon Kita coba Tapi Aduuuh Aauah Oke, lihat Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Akhirnya stepan itu dia disekitar sini teman-teman Iya, nanti kalau ambai zoom Ini trigger point Sakitnya ampun-ampunan ya Ini gastrocnemius ya Ini saya tekan di sini Ini tereak Berawal dari kepleset Jadi sesuatu yang mungkin terasa Tidak terlalu parah mungkin awalnya Sehingga seperti ini Tapi selama ini sudah coba untuk berikian Melalui pemijatan, melalui akupunktur Dan dokter mengatakan Tapi tidak operasi tidak? Tidak Di ruang seng tidak ada apa-apanya? Tidak ada masalah Tapi tidak bisa menyebabkan juga Hanya sebatas obat doang ya Ya itulah kadang-kadang kita terdoktrin ya Sakit apapun obatnya ini Obatnya ini Kalau tidak diikat kan seperti itu Ini kita coba untuk tepuk dan ini Segini, mentok Tidak bisa sampai ke bagian sana Sini-sini sakit Sakit banget Ini Begini ini sakit banget Ini mentok Mungkin bisa Tapi ada rasa sakit yang sangat berlebihan Sehingga Sehingga orang yang memang sudah ada masalah seperti ini Kesannya itu seperti trauma Ini saya coba lebarin lagi Ini tidak bisa Ini sampai Sepaha saya doang nih Mau dilebarin ini Sakit Kita lihat di bagian paha belakang Ini ada tiga otot nih Ada bicep femoris, semitendon Atau semitendinosis sebenarnya namanya ya Angga semi-membran Di bagian paha belakang ini Dibilangnya hamstring Apakah otot ini ikut meradang atau enggak Kita coba lihat Karena secara fisik Dia enggak ada pemungkakan Enggak ada luka Enggak ada borok gitu Jadi kalau misalnya kita lihat secara langsung Aman-aman aja nih si otot Tapi kalau misalkan kita coba raba Itu udah mungkin beda Kita lihat Ini di bagian bicep femoris Di bengkak Cuma kan ngapain doang bisa ngerasainya gini Emang si pasien ya Nih Yuk Allah Sampai ke bengkak paha ini Bengkak banget Yuk Allah Bengkak banget Yuk Allah Wallahi bilahi ini benar-benar bengkak teman-teman Tiga otot ini Aras banget Nih Baiknya femoris Disini Kalau dia pegang Saya ini tendon semi-membran Tuh Kalau kita mau kelusuri Kita langsung gila Posisinya dia bisa disini Ini Ini baiknya femoris Dia mau manjang Tuh Tengah-tengah sini Ada namanya Semitendinosis Tapi kalau biasa sebut Semitendon ya Dan namanya semi-membran Posisi di bagian pahal dalam Itu ada gerasiris Ada abduk magnus Ada abduk lumus Kondisinya dia bakal parah Memang efeknya prig Kayak di sayap Misal Nih Ini suara apa itu bak? Suara apa? Ini mamanya ingin lihat Oh Jadi langsung live Gitu ya Iya Kenapa gak ikut aja? Ya Bu Ya namanya Kita berusaha berikian ya Iya Nah permasalahan ini Memang gak terjadi instant Terjadinya otot-otot yang Aku mengeras Dia akumulasi Bertahap Nah terkadang Orang itu merasa kuat Sehingga dibiarin Terus sampai akhirnya Bener-bener merasa Sudah parah banget Dia baru berobat Bedanya dengan atlet Seperti itu Kalau atlet Ada sedikit Dia langsung ditangani Tapi kalau misalkan masyarakat Enggak Sampai parah Baru ditangani Gitu Kenapa Karabai gak menggunakan alat Karena Simpul saraf Kita Di tangan ini Sangat sensitif Jadi kita bisa merasakan Adanya perubahan Entah jaringan otot Tajaringan saraf Itu bisa Terdeteksi Melalui Karabai Kalau pakai alat Nah bisa Dan kemungkinan Tekannya itu berlebihan Sehingga Pembulu darah bisa pecah Pakai sikut Kebanyakan orang-orang Kayak gitu kan Ini bahaya Makanya dengan begini aja nih Orang udah Kesakitan Nih Aduh Ya Hindari terapi Dengan menggunakan alat Bahaya Kita Posisikan Ke jaringan Paha Samping Di bagian Quad tricep Ada 4 otot besar Di sini Kita coba lihat Apakah Masulis bisa Atau enggak ya Kita coba Lihat Sekurang lagi Segini Ya Di sini ada 4 otot besar Ya Dibilang itu Quad tricep Fastus lateralis Rectus femoris Iliatibialis Amat Fastus medialis Ini yang akan kita coba lihat Apakah ada pembengkakan juga Atau enggak Ini begini Pak sini ya Teman-teman Ini kita Tekan Begini Kita rabak Dengan Dengan telapak tangan Dia sudah sangat sakit Ini ada pembengkakan Nih Lalu Jadi permasalahan Syaraf kejepit Ataupun otot Bermasalah Itu bukan cuma Sebatas Milik orang-orang Lansia Enggak Jadi siapapun Bisa merasakan Permasalahan otot Usia mas Uli seberapa mas 24 24 24 24 teman-teman Posisinya dia Dari Pas lulus SMK Sebulan Sudah mau 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 kerja Sudah keseratan Sudah lengkap Eh Dibar-ibar Sakit Sakit Itu gara-garanya memang gara-gara Kepleset doang Atau memang ada Ketabrakan kah Gitu Tuh Gak ada teman-teman Jadi hanya sebatas Pleset Ya mungkin sekiranya Banyak orang yang kepleset Gitu ya Kita gak tahu Apakah memang karah Atau enggaknya Kalau memang penanganan itu Dari awal Sejak begini Mungkin Ya gak seperti ini Ya Iya Utama dari gini dulu Ini Kan tanam dari tubuhan Tunggu 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 Ini Bokak Kompres Sampai sebatu Cuma kan Karena banyak banget Ini bagian-bagian Yang harus dikompres Ya Saus terlater Pas samping Wajib dikompres Anggap lah Misalkan gak ada Permasalahan lain Ya Permasalahan cuma disini doang Ini efek Permasalahan disini aja Ini bisa membuat Orang itu gak bisa jalan lama Dia dilaman itu Gak kuat Banyak Pasien-pasien Kampungnya kayak gini Seturi kasusnya itu lama Tiga bulanan Baru bisa kompres Ini otot-otot-otot Di bagian fastus ya Oke Makanya dibutuhkan Kompres Karena Membuat beberapa gerakan Yang difungsikan Untuk membuat otot-otot itu Menjadi kendor Kita lihat lagi Di bagian Sini Sebelah kiri Posisinya Ini kondisinya Ini kondisinya Bukan untuk Membuka aib Seseorang Enggak Permasalahan ini Banyak banget Di luar Mereka bingung Mau kemana Anggap lah kayak Mas Sulis gitu ya 7 tahun 7 tahun Merasakan sakit Ini bukan waktu yang sebentar Sakit banget Kita sakit gigi aja Seminggu Nahujubillah gitu ya Ini 7 tahun Sakitnya Nahujubillah Bener-bener Tapi ini penyakit fisik Bukan penyakit non-fisik Dan banyak Fasin-fasin itu Yang salah jalur Permasalahan ini Anggaplah Misalkan mereka Udah coba Untuk berobat ke dokter Dokter spesialis ya Spesialis cara Spesialis ortopedi Udah di akupunktur Udah di bekam Udah di akupresur Udah banyak macem lah Tapi ternyata Gak ada perubahan Sampai akhirnya Mereka Menyaj Menghakimi Diri sendiri itu Bahwa penyakit ini Bukan penyakit fisik Penyakit Dikirimah Atau bawaan Dari siapa Kita tunggu Menjadi penyakit turunan Enggak Untuk menjaga Masa yang tepat Ya harus kita Telusuri kemasalahan ini Ini kan Namanya juga Telusuri kemasalahan Si Masa Oke Nanti ini belum Di bagian pinggang Akan lebih sakit banget Karena ini Lagi meradang Posisinya Sebenernya Permasalahan jarian otot itu Dia ada masanya ya Terhadang otot Terhadang sial itu Dia ada masanya Rata-rata itu 45 harian Tapi kan Ini sudah cukup lama ya Dan otot itu Makin lama Makin meras Oke Satu hal lagi Kalau kita Ngikutin rasa sakit Itu gak ada Habis-habisnya Jadi kalau seandainya Sakit Harus dilawan Kalau gak Dilawan Yang ada dia makan otot Masa otot itu Habis lama-lama Kempes Oke Kita berkosisi Di sini Semoga teman-teman Gak sampai Separa ini ya Jika ada masalah Langsung Cari Solusinya Kalau memang Sudah terjadi Pembengkakan Ada rasa sakit Di bagian tertentu Yang menimbulkan Efek sakit Kang Abai saranin Satu Kompres sama es batu Ya Teman-teman Wajib kompres Dengan es batu Itu sangat Bagus Untuk mengurangi Terjadinya Radang otot Ataupun radang sarang Ini Juga Tuh Bengkak Sama Kiri kanan Di bagian hamstring Dia ada masalah Hamstring itu Dia ada tiga otot Bicep femoris Semitendinosis Sama semi Membrans Apakah Hanya sederhana Sebaris urut Enggak Urut Itu salah satu Alternatif Yang paling gampang Dilakukan adalah Dengan cara Kita melakukan Stretching Tapi Kejaringan otot-otot Yang bermasalah Sakitkan Banget Ya Jadi latihan yang tepat Itu adalah Latihan yang sakit Di bagian yang sakit Jadi pada saat kita Lakukan latihan Atau gerakan-gerakan Terus kita Enggak merasakan sakit Di bagian yang sakit Berarti latihan itu Enggak tepat Tapi Pasandainya Latihan itu Merasakan sakit Berarti latihan itu Tetap seseran Posisikan Seperti Kayak Orang mau lari Kita Start mau larikan Seperti ini Oke Anggaplah Kaki yang Kalian rasakan Enggak nyaman Ada di bagian Sebelah kiri Nah kaki kirinya Yang ada di depan Kemudian Kita buat Ancang-ancang Seperti mau lari Kaki kiri Kita lipat Teman-teman Kita lipat Kesamping Kemudian Kaki kanan Kita dorong Ke belakang Sejauh mungkin Oke Seperti ini Ya Tangan Kita Dekatkan Ke kaki Seperti ini dulu Ya Ini latihan Untuk pemula Ya Dengan posisi Seperti ini Pasti kalian ada Rasa sakit banget Ya Di bagian Paha belakang Ya Paha bawah sini Gak apa-apa Usahakan lurus Ya teman-teman Kaki kalian Lurus Posisinya Menghadap ke depan Dengan posisi Seperti ini Kaki Yang ada di sebelah kiri Ini kita goyangkan Panggulnya ini Kita gerakan Ke kiri Ke kanan Setet Tep Gitu ya Tep Tep Ya Lima kali aja Dua Tiga Empat Lima Selesai Bungkak Plus radang Katanya diurut Gak boleh kan Kata siapa Semua pasien-pasien Yang punya masalah Dalam syaraf Permasalahan dengan Jaringan otot Cedera otot Ini diurut Dan Alhamdulillah Positif kok Ya Tergantung pihak mana Yang mengatakan itu Kalau misalnya Gak boleh diurut Ya mungkin dikhawatirkan Kita salah Salah orang ya Ngurutnya ngasal Gitu ya Itu yang bahaya Ada banyak kasus Yang salah urut itu Bisa terjadi Makin parah gitu Ada Pasien-pasien Tengah-tengah juga ada Pada saat yang diurut Di tempat lain Mungkin Masalah Makin parah Tapi ya Kalau misalnya kita Secara sistematisnya Kita benar Insya Allah benar Ada jauh perbaikan Oke Kita lihat di bagian Paha samping Sini Terlihat Ini Tersiksa banget Mau miring ke kiri Mau miring ke kanan Jangan kan mau bergerak Kiri kanan ya Nafas Nafas aja itu Susahnya minta ampun Bener gak mas Iya Tuh Nafas doang Diofrahmanya ini Mengembang Ini kayak memar Disini Nafasnya pendekan Tuh pendek Ada rasa nyeri gak Enggak Enggak Pendek Pendek ya Ini bongkak Di mana-mana Terkadang Kalau kita berobat Ke dokter Pada saat Punya permasalah Seperti ini Biasanya dokter Akan memberikan Tiga golongan obat Obat relaksan otot Obat anti radang Ya Atau obat anti inflamasi Dan obat Anti nyeri Tapi yang lebih mengarah Ke saraf peliver Umumnya Obat-obatan Yang diberikan Nama dokter itu Tergantung dari Skala rumah sakit ya Ada yang memang Obat-obatan jenderik Obat-obatan patent Gitu ya Kalau bicara masalah Obat patent Pasti ada harga Ada kualitas Teman-teman Kiri kanan Dia bermasalah Mau di bagian Paha samping Di bagian Paha depan Juga dia Udah masalah Apakah ini Dikatakan Sarafet jepit Bisa Apakah Dibilang termasalah Dengan otot juga Bisa Bisa kedua-duanya Ya Bisa saraf Bisa otot Bisa saraf juga Bisa tulang juga Banyak banget Kemungkinan Kita coba Lihat Reaksinya Dari Bagian Nih Kita lihat ya Di bagian Tinggal Sekarang Sekarang Bisa 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 Terima kasih.